Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur didesain menjadi kota pintar yang ramah lingkungan. Saat ini, pemerintah sedang mengebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Selain itu, pembangunan gedung-gedung pemerintah seperti Istana Presiden dan Kantor Kementerian akan menyusul. Tak hanya gedung perkantoran, pemerintah akan membangun perumahan di kawasan inti pusat pemerintahan KIP Ibu Kota Nusantara. Perumahan tersebut diperuntukkan terutama bagi para aparatur sipil negara ASN, TNI Polri, dan masyarakat umum. Dilansir dari kompas.com, Kementerian PUPR melalui Kepala Projek Implementation Unit PIEW National Affordable Housing Program NAHP Dipjen Perumahan Deddy Permadi pernah menyampiakan total populasi masyarakat yang akan tinggal di KIP IKN sekitar 280.000 orang hingga 320.000 orang. Oleh sebab itu, dibutuhkan sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan diisi oleh 3 orang sampai 4 orang per unitnya. Menurut dia, terdapat 5 konsep desain perumahan yang akan dibangun di KIP IKN. Pertama yaitu optimalisasi lahan. Meliputi pemilihan lokasi, penentuan orientasi bangunan, dan meminimalkan cut and fill lahan. Kedua, arsitektur perumahan yang berkelanjutan. Mencakup efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi material bangunan, pemanfaatan limbah, serta efisiensi operasional dan pemeliharaan. Ketiga, desain perumahan yang beriori tentas pada kesehatan wellness. Meliputi kualitas udara bersih, pemukiman hijau, dan juga aksesibilitas yang baik. Keempat, hunian yang aman dan tahan terhadap bencana. Jadi prinsip keempat ini, kami akan membangun hunian yang aman dan tahan terhadap bencana, terutama bencana alam, ujar Dedy. Kelima, menciptakan hunian pintar dengan memanfaatkan teknologi. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengatakan, dirinya optimistis pada 2024 nanti, pelaksanaan upacara HAT ke-79B bisa dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari kompas.com, hal itu disampaikan Jokowi setelah meninjau sejumlah progres infrastruktur di IKN, seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, dan akses jalan, sudah berjalan dengan baik. Pada selasa kemarin, Kepala Negara meninjau pembangunan infrastruktur di kawasan IKN yang berada di Kabupaten Penajang Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden menyampaikan bahwa land development untuk kementerian, gedung wakil presiden, gedung presiden, dan semuanya sudah dia saksikan. Saya lihat dalam proses persiapan-persiapan, pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik, kata Jokowi.